Halo hai hai sahabat rawa, jumpa lagi di channel saya, channel bos burung mander rawa Nah sahabat rawa, pagi ini kita akan coba kasih makan burung belekok nih ya Tadi sudah kita kasih makan banyak dan ini salah satunya masih ada sisa kepala sedikit Dan sepertinya dia tidak mau tau ya kalau memang kepala itu gak ada dagingnya Sepertinya burung ininya gak mau makan Nah disana ada burung urak-ruak dan juga ada burung mandar Itu ada burung cagak yang nanti akan kita rilis kalau dia sudah bisa terbang tinggi Kemarin kita sudah coba ya sahabat rawa di depan rumah ternyata dia belum bisa terbang tinggi Karena posisi sayapnya masih sakit Nah sahabat rawa yang bunyi kek-kek-kek itu adalah burung manda brio atau manda besarnya Itu sedang mulai bertelur sahabat rawa makanya bunyi seperti itu Biasanya menarik sang pejantan jika ingin kawin juga pasti bunyinya juga seperti itu sahabat rawa Jadi kali ini kita akan sepil si burung blekok grup ini ya Dan burung blekok ini rencananya memang kita akan rilis juga sahabat rawa jika sudah mulai bisa terbang tinggi Kemarin waktu itu sudah pernah kita rilis ya sahabat rawa silahkan di cek saja di video kami sebelumnya Kita sudah pernah rilis ke alam dan akhirnya dia balik lagi ke rumah Dan disini juga gak kita kandangin kita lepas liarkan seperti ini ya Nah ini burung cek ya sahabat rawa nanti akan kita rilis ke alam rencananya nantikan saja videonya Nah sahabat rawa anda juga bisa mengikuti kami di facebook burung manda biru Atau anda juga bisa mengikuti kami di tiktok penghuni rawa Atau anda juga bisa mensubscribe channel youtube kami yang satunya yaitu penghuni rawa Mudah-mudahan nyalak dan subscribe selalu dilancarkan rejiknya amin amin ya robbal alamin Dukok Nah sahabat rawa burung belokok Burung ini sering dijumpai di daerah persawahan ya khususnya di daerah yang saat kita mulai laktor Atau mulai belajak sawah itu burung belok ini sering muncul nih sahabat rawa Karena mereka biasa suka makan cacing atau bahkan yang terbata kecil lainnya Atau bahkan orong-orong atau bahkan ulat kecil atau bahkan belalang ya Jadi mereka ini memang sering terlihat di saat kita belajak sawah itu burung belok ini akan ikut di belakangnya makan Dan burung ini makanan utamanya adalah ikan, belut kecil dan juga ular kecil ya sahabat rawa Atau juga bisa katak alias kodok Nah sahabat rawa, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Serta menghibur kita semua yang belum like dan subscribe Yuk bantu admin Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video berikutnya Artunohon, Martunohon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, bye-bye